Halo assalamualaikum apa kabar sahabat netizen dimanapun anda berada saat ini saya berada di sebuah perumahan di Tangerang bersama sebuah organisasi seti hati teratai atau PSHT cabang rantik rajak disini tidak hanya melakukan upaya untuk mengajarkan masyarakat untuk membela diri dengan ilmu silat tapi disini mereka juga melakukan aksi sosial yaitu dengan menyemprotkan disinfektan ke perumahan untuk melawan secara aksi nyata penyebaran virus corona yang saat ini sedang mewabah di Indonesia mudah-mudahan aksi-aksi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi maupun LSM-LSM yang lain juga kita bisa melakukan hal yang positif seperti ini dan banyak tempat juga melakukan hal yang sama agar kita bisa melawan COVID-19 secara bersama-sama dan mudah-mudahan wabah ini tidak terus berlanjut dan kita harus bisa memotong mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini dengan melakukan aksi nyata diantaranya adalah dengan menyemprotkan disinfektan di lingkungan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam persaudaraan kami dari pengurus persaudaraan sediakan diri trate ranting racet tabang kabupaten tangerang pusat madiun pada kesempatan pagi hari ini tepatnya di hari minggu tanggal 29 Maret 2020 kami melakukan kegiatan berarti sosial yaitu penyemprotan disinfektan khususnya di perumahan Bia Arta Raced kami bekerja sama dengan pengurus RT RW kemudian dari pihak turan mengadakan bakti sosial ya untuk rekan-rekan semuanya eh langkah pertama kita akan melakukan campuran yaitu membuat suatu campuran disinfektan ketulan kita sudah mempunyai suatu larutan ya di campuran ini kita ada bantuan dari buatan babukan jadi kita tinggal mencampurkan saja untuk larutan-larutannya baik langkah pertama kita lakukan campuran kurang lebih ini ada 20 liter air kurang lebihnya jadi kita gunakan larutan ini cukupnya ya langsung saja cukupnya cukup kurang lebih berapa nilai ya ya langsung saja kita campurkan dengan air bersih ini satu larutan lagi pada dasarnya sama ini suatu larutan disinfektan juga tetapi ini lebih efektif untuk di area outdoor atau di area luar supaya eh kuman-kuman yang menempel pada sisi-sisi bangunan ataupun di tanaman-tanaman sekitarnya bisa sharing baik ya rekan-rekan demikian itu kegiatan kami selanjutnya setelah kita lakukan tentang kurang disinfektan kita lakukan penyemprotan semangat salam persaudaraan tetap kita membantu masyarakat pada umumnya dalam antusipasi mencegah adanya covid-19 semangat PSHP caya punca matiun caya kita lihat kita lihat kita lihat mungkin ada sebuah kebiasaan yang di masyarakat ini yang seperti berjabat tangan ya mungkin disini juga tadi teman-teman PSHT teratih juga yang biasa berjabat tangan ini memang agak sedikit iwuh pakai iwuh bahasa jawanya atau agak sedikit kurang nyaman kalau tidak berjabat tangan padahal dengan kebijakan atau protokol pencegah mata rantai covid-19 ini memang harus terus disosialisasikan untuk social distancing alias kita juga menjaga diri agar tidak bersalaman walaupun memang kebiasaan itu tidak menjadi apa ya kurang kurang enak ya dilakukan karena kan memang kita biasa bersalaman tapi demi menjaga keselamatan bersama budaya berjabat tangan ini mungkin bisa digantikan dengan salam apa ya dengan tangan apa jabat tangan yang berbeda sehingga penyebaran virus corona ini tidak terus menyebar karena kita juga tidak tahu siapa yang akan menyebarkan atau siapa yang akan menularkan dan kita juga tidak tahu siapa yang tertular dan tidak tertular jadi untuk menjaga secara bersama agar penyebaran virus ini tidak terus berlangsung mungkin budaya jabat tangan ini juga perlu kita pikirkan secara bersama dan bukan berarti kalau tidak berjabat tangan itu sombong ya atau angkuh atau tidak mau nah mudah-mudahan ini juga bisa menjadi jalan keluar bersama agar kita juga saling mengerti agar penyebaran ini tidak terus berlanjut terima kasih saya Cah Imam Suwandi ini vlog saya bersama PSHT Teratai kegiatan menyemprot disinfektan di lingkungan perumahan selamat menikmati selamat menikmati